Secerca harapan mulai terlihat, Sunarti, ibu nda Aditya yang lumpuh akhirnya dievakuasi petugas RS Ude Nganjuk dari kamar kontrakannya di Dusunjarakan kecamatan Kota Nganjuk, Jawa Timur kemarin. Aditya sempat merengek melihat sang ibu di bawah petugas. Selama ini, tangan kecil Aditya lah yang menjadi tumpuan Sunarti sejak sang suami yang bekerja sebagai kernet tidak pulang ke rumah. Suasana haru terjadi saat Aditya menjenguk sang ibu di rumah sakit karena kedatangan Aditya ini sekaligus pamit pada sang ibu karena ia akan tinggal di pantai Asuhan untuk semangat. Aditya pun harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, hingga merawat sang ibu. Meski sedih, Aditya tampak semangat tinggal di pantai Asuhan karena dijanjikan bisa mengaji dan bersekolah. Aditya langsung bermain bola dan berlarian seolah melupakan beban berat sebagai pengurus rumah tangga yang selama ini ia tanggung di usianya yang masih sangat dini. Kegembiraan kian terpancar di wajah Aditya. Pagi tadi, Aditya mulai bersekolah di taman kanak-kanak, dunia yang sangat impikannya. Reaksi cepat berbagai pihak di Kabupaten Nganjuk menangani Aditya dan ibunya ini patut diacungi jempol. Hal ini menyeratkan pemerintah daerah selaku kepanjangan tangan negara punya kemauan, menjalankan amanat konstitusi yakni memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan.